Intro Halo, selamat datang kembali di The Young's Decoy 89 Nih, hari ini gue mau menjawab beberapa mitos Tapi bukan beberapa sih Tepatnya, satu mitos Yang sering banget orang awam Maupun penghobi koi tanyain Ke diri sendiri Maupun ke penghobi koi lainnya Yaitu Sebenernya ikan koi itu boleh dimakan gak sih? Banyak banget kan pasti yang bingung Teman-teman juga pasti ada yang masih bingung sampai hari ini Gak usah jaim lah, ngaku aja Kita lihat dulu nih Gue bukan ahli agama Tapi dalam pandangan gue sebagai seorang muslim Kalau ikan koi itu lo makan Sebabnya karena dia mati di kolam lo Kayaknya kita harus belajar lagi deh Soal hukum islamnya Ikan koi tersebut matinya kapan Sudah berapa lama Dan bagaimana cara matinya Karena dalam hukum islam Atau bagi seorang muslim Kalau makan ikan koi tapi sembarangan Jangan-jangan udah mati lama di kolam Akhirnya terhitung Itu hukumnya Bangkai atau bangkai hewan Maka kita memakan ikan koi tersebut menjadi haram Itu dari segi sudut pandang islam Bagi gue yang seorang muslim Gak tau buat teman-teman Saudara-saudara gue yang agamanya lain Bukan islam Mau gue tulis di bawah ya Bagi saudara-saudara gue yang agamanya hindu Buddha, Kristen, dan lain-lain Nah Bagi mitos Ada yang bilang Ikan koi itu beracun Langsung gue bahas nih ya Fun fact Bahwa ikan koi gak ada racun-racunnya Sama sekali Karena ikan koi Para dasarnya adalah Sama dengan ikan mas Yaitu masih keluarganya Karp Ingat ya Sama dengan ikan mas Keluarganya Namanya jenisnya mereka itu satu rumpun Yaitu Karp Nah Memang ada beberapa fakta Yang kita harus sadarin nih teman-teman Pertama Ikan koi bisa menjadi toksik Atau beracun Atau tidak sehat Jika Satu Ingat Ikan koi ini bukan ikan konsumsi Memang disiapkan bukan untuk dimakan Dia disiapkan oleh kita nih Manusia sebagai ikan hias Jadi dari lahir, dari kecil Dikasih makannya pelet Kalau sakit dikasih obat Beberapa indukan malah suka dikasih Suntikan antibiotik Dan macam-macam lainnya Obat-obatan tadi Beberapa mengandung zat kimia Atau zat yang sangat Atau bukan sangat lah ya Intinya zat kimia Beracun Nah Termasuk ketika lu Karantina ikan koi Pakai obat-obatan yang Berwarna biru Berwarna kuning Dan obat-obatan jenis lainnya Nih gua gak sebutin mereknya Nah itu kan mengandung bahan kimia Nah berarti Ikan hias apapun Termasuk ikan koi Yang udah diberikan obat-obatan Secara berkala Bertahun-tahun bahkan Kalau kita konsumsi Mungkin Akan berefek buruk bagi kita Ya Tapi inget Digaris bawahin Ikan koi Dagingnya Sebagai ikan hias Yang kita pelihara Dan sudah tercemar dengan obat-obatan Yang kita berikan Mungkin tidak sehat Bagi kita Ingat ya Mungkin tidak sehat bagi kita Tapi boleh dimakan apa enggak Boleh Kalau lu mau nekat Sah-sah aja Gitu Nah Yang ketiga Ada yang bilang lagi Katanya Dinas perikanan Atau kementerian perikanan Atau apapun lah Lembaga perikanan di Indonesia Pernah mengeluarkan aturan Yang menyatakan bahwa Semua ikan hias Direkomendasikan Untuk dilarang Dikonsumsi Atau dilarang dimakan Sayang literatur soal ini Gue udah google-google nih Udah googling maksudnya Udah gue cari literaturnya Gue nyari sumbernya Yang terpercaya Gue belum dapat juga nih Serius Jadi buat teman-teman Yang ada aturan tersebut Atau pernah baca Dimana gitu ya Literatur Atau kolom berita Atau informasi lainnya Yang menyatakan bahwa Dari Dinas terkait Ikan-ikan hias Termasuk ikan koi Itu direkomendasikan Dilarang untuk Dikonsumsi Atau dimakan Karena sebabnya Satu dan lain hal Mohon ditulis Di kolom komen bawah Biar kita berbagi nih teman-teman Ya gitu Siapa tau ya Nah Jadi jawabannya adalah Ikan koi dapat dimakan Boleh dimakan Masalahnya pertanyaan kedua muncul Seberapa pentingkah Dan seberapa urgensi kah Kita nih Harus nyicipin ikan koi Apa karena lo gak mau rugi Ya ikan gue beli mahal-mahal nih Kalau mati sayang banget Kalau gue buang dong Gue makan dong Stop dulu Jangan berpikir karena Lo gak mau rugi Tapi lo nyoba sesuatu yang Kayaknya gak enak deh Karena beberapa Banyak yang bilang Ikan koi memang Satu keluarga dengan ikan mas Tapi apakah rasanya sama I don't know Gue belum pernah nyoba Nah Sekarang Daripada kita Tebak-tebak buah manggis Yuk kita lihat Beberapa tes nimoni Dari penghobi ikan koi Maupun orang yang nekat Yang pernah nyobain Atau nyicipin Daging ikan koi Cek di sana Ini dia yang pertama Testimoni dari Unknown lah ya Well Aku akhirnya nyicipin sedikit Walaupun sudah dibumbui Dengan super lezat Dan tidak amis Tapi pepes ikan koi Rasanya tidak enak Percaya deh Bukan karena mamaku Tidak pintar membuat pepes ya Tapi ya memang Rasanya ikan koi itu Tidak enak Bahkan suamiku Yang suka banget makan Ikan sejak kecil Mengatakan kalau Ikan koi itu Tidak enak Dimakan Dagingnya itu agak keset Dan gak gurih Seperti ikan kakap Atau nila Berikutnya Testimoni dari Arief Julianto Ini gue nemu di internet nih Apa nih jawabannya Oh ini dia nih Apakah ikan koi aman untuk dimakan Aman kok Enak apa enggak Hehehe Enggak Tuh Berikutnya lagi Dari Mbak Daisy Pratiwi Apakah ikan koi bisa dimakan Jawaban beliau nih Bisa Ayah saya pernah punya ikan koi yang sekarat Lalu dijadikan pepes oleh ibu saya Rasanya ya Selayaknya ikan mas aja Nah Versi Mbak Daisy ini Ikan koi rasanya sama dengan ikan mas Jadi kesimpulannya teman-teman Jawabannya adalah Ikan koi sekali lagi bisa banget dimakan Sejumlah penelitian nih Mengungkapkan tidak ada efek samping Jika memakan ikan koi Mitos bahwa ikan ini mengandung racun pun patah Jadi udah bohong tuh Itu mitos doang Karena kandungan ikan koi ternyata Tidak jauh berbeda dengan ikan mas Yang biasa kita konsumsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow Dibumbui Ini asik Ada bonus telur! Makanan kita sudah masak Ikan koi Ini ada telurnya Ekornya Kepotong sedikit Gak apa-apa Ini kasih Kemiri Bawang Untuk Mari makan Men Lebih enak dari teman mas Eh tapi Wajib dicatat Beberapa orang yang pernah nyicipin juga Mengatakan dan bertestimoni Bahwa daging ikan koi itu Memang amis banget Mau lu olah gimana pun Rasa dagingnya pun juga gak terlalu Seenak ikan mas Walaupun mereka masih serumpun Sejenis Yaitu Karp Keluarga Karp Jadi Yaitulah Cerita sekilas Soal Testimoni Dan beberapa pengakuan Orang yang pernah nyobain Daging ikan koi Gimana dengan teman-teman Sekali lagi Ada yang pernah nyicipin Tolong banget Gue undang Untuk tulis komennya Di kolom komen bawah Pengalaman lu Makan daging ikan koi Dan kalau bisa Ceritain nih Kenapa lu bisa nyicipin Ikan koi? Apa nekat? Apa pernah punya ikan koi mati Lalu lu sayang Karena lu buang sayang Lalu lu makan aja Tidak Pertanyaannya Kalau lu yan Mau nyicipin apa enggak? Jawaban gue dengan tegas adalah Tidak Kalau gue sih teman-teman Lebih kejijik Lebih juga kekasian Karena gue ngerasa Merawat mereka dari kecil Dan setiap hari gue Berkomunikasi Serta berhubungan dengan mereka Berinteraksi Dan yang terakhir adalah Kayaknya gak tegel ya Karena gue Ngelihat proses mereka Hidup Kayaknya gue males gitu Tapi kalau gue makan ayam Gue makan sapi Kan yang gedein orang Yang ngerawat orang Gue tau cuma dagingnya doang Itu sih mungkin Selintas alasan gue pribadi Tapi gak tau deh Dengan teman-teman Intinya ikan koi Bisa dimakan Soal aman atau enggak Gue bukan ahlinya Yang bisa menjawab soal itu Jadi teman-teman Itulah fun fact Atau Ya Suatu bukti nyata Atau Kenyataan Yang menjawab juga Rasa keingin tahuan lo Apakah Sekali lagi Daging ikan koi Bisa dimakan Jangan lupa teman-teman Kalau emang Konten ini seru Channel ini lo bilang Hah Menarik sekali Konten ini Dan channel ini Tolong di like Subscribe Dan juga di Bagikan Di share Kalau bahasa Jermannya Salam hati lagi Salam hati lagi Salam hati lagi Salam hati lagi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Kiss bye dong Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax